Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Sesi menjadi WNI, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab Ole Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Ole Romeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni memang baru mengemas satu gol dari 15 pertandingan. Namun, hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ole Romeni bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi. Sementara musim lalu, ketika masih memperkuat FC Emen, juga di Liga 1 Belanda, Ole Romeni mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ole Romeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan tim nasi Indonesia. Terlebih jika tim nasi Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ketajaman Ole Romeni sangat dibutuhkan tim nasi Indonesia. Sejauh ini, PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Ole Romeni. Pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah di bidiknya. Namun, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan. Membuat unggahan menarik di stories Instagramnya, ia menulis kata Ole. Apakah ini pertanda Ole Romeni bakal diperkenalkan ketum PSSI Eric Thohir pada FIFA Match di Maret nanti? Kredibilitas akun Ed Iki Awan 7 dalam memberi informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Akun ini juga salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Orat Mangun bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sekarang harapannya, banyak pesepak bola keturunan berkualitas mau memperkuat tim nasi Indonesia dibarengi dengan upaya PSSI memperbaiki kompetisi dan pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Di sisi lain, PSSI berharap proses pengambilan sumpah Tom Haya, Ragnar Orat Mangun, dan Martin Paes sebagai WNI bisa dilakukan secepatnya. Terlebih, Komisi 3 dan 10 DPR RI pun sudah menyetujui naturalisasi ketiganya. Di lansir detik sport, kepastian itu diperoleh setelah rapat dengar pendapat pada Kamis 7 Maret siang. RDP dilakukan dalam dua sesi dengan hybrid. Komisi 10 menggelar rapat pukul 10 pagi, sementara Komisi 3 pukul 12 siang. Ketua Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman sempat menanyakan kepada para anggotanya terkait persetujuan permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI atas nama Tom Yan Marino Saye, Ragnar Martinus Maria Orat Mangun, dan Martin Vincent Paes untuk selanjutnya dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian mendapat respon setuju oleh fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi yang mendampingi para pemain dengan hadir langsung di DPR mengapresiasi dukungan dari Komisi 3 dan Komisi 10. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali pun berharap setelah proses administrasi selesai, DPR dapat mengirimkan laporan naturalisasi ke Setnek untuk kemudian dapat dikeluarkan keputusan Presiden. Untuk diketahui, Tim Las Indonesia dijadwalkan akan meladani Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 tahun. Kami berharap sesuai jadwal, kan ini bagaimana FIFA segera menyetujui mereka. Kalau di FIFA lama juga, itu perpindahan asosiasi, tapi dengan Pak Erick saya yakin komunikasinya bagus. Tergantung di sininya, artinya upaya kita hanya itu. Dia itu nggak bisa lewat momentumnya. Kata Amali ketika ditanya soal optimisme proses naturalisasi rampung. Jens Raven, resmi gabung agensi Fardibah Diem. Agar ke apa sepak pula muda yang memiliki darah Indonesia ini akhirnya menjadi penyerang timnas Indonesia? Jens Raven, resmi gabung agensi Fardibah Diem yakni Prime Eleven. Jens Raven sendiri diketahui sedang bermain untuk klub sepak pula Belanda yakni Dordreh U21. Official, Jens Raven yang saat ini bermain di Dordreh U21 bergabung dengan agensi Prime Eleven, Ed Fardibah Diem, tulis akun tersebut. Sontak, kabar ini jadi sorotan. Apalagi Jens Raven sendiri punya darah Indonesia yang mengalir dari ayahnya. Sebab ibu dari ayah Jens Raven diketahui berasal dari Yogyakarta. Akankah nantinya Jens Raven bakal diririk membela timnas Indonesia? Jens Raven sendiri bisa jadi pintar sepak pula masa depan. Dia kini diketahui baru berusia 18 tahun. Jens Raven pun bermain di posisi striker saat ini. Pemain dengan tinggi 188 cm itu pun bekerja cukup apik sejauh ini. Ia sudah membukukan 7 gol dan 4 asis dari 15 penampilannya bersama Dordreh U21. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sinteyong tengah berada di Eropa untuk memantau pemain-pemain timnas dan pemain keturunan yang berpotensi dipanggil ke timnas. Kabarnya, Sinteyong akan memantau dan menyaksikan Jens Raven. Jens Raven adalah pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker. Ia saat ini bermain untuk tim U21 dari FC Dordreh. Jens Raven mengatakan bahwa besar kemungkinan Sinteyong datang menyaksikan dirinya pertanding. Pada Sabtu 9 Maret, Jens Raven dan timnya akan berhadapan melawan Ado Den Haag U21 yang diperkuat Rafael Struik. Jens Raven mendapatkan informasi ini dari Fardy Badim, sosok yang membantu memuluskan proses naturalisasi pemain-pemain timnas. Fardy Badim mengatakan bahwa Sinteyong sudah berbicara tentang saya dan akhir pekan nanti saya akan melawan Ado Den Haag, kata Jens Raven. Namun Jens Raven tidak bisa memastikan 100% terkait hal tersebut. Ia hanya menerangkan bahwa peluang Sinteyong untuk datang di laga tersebut cukup besar. Jens Raven sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk dinaturalisasi. Ia ingin bermain memperkuat timnas Indonesia serta membanggakan tanah leluhurnya. Saya berharap suatu hari nanti bisa berkomunikasi. Saya berharap bisa membela negara saya Indonesia. Itu adalah suatu kehormatan. Saya sangat terbuka untuk itu. Itu adalah mimpi saya. Saya harap suatu hari nanti saya, kita bisa berkomunikasi untuk membicarakan apa yang bisa kita lakukan ke depannya, kata Jens Raven. PSSI resmi mengumumkan 28 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Melalui laman resmi PSSI, timnas Indonesia mengumumkan 28 nama yang dipanggil untuk dua kali lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sebagian besar pemain yang dipanggil merupakan skot Piala Asia 2023 lalu. Jumlah ini agak berbeda dengan yang dikatakan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji yang menyatakan ada 27 pemain yang dipanggil. Namun karena jadwal yang padat, hingga saat ini belum ada kepastian jadwal tersebut. Pada pemain ini, rencananya akan berkumpul di Jakarta pada 17 Maret mendatang.